Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit Rian Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Dede Lesti di SCTV Music Award Jadi kemarin setelah aku lihat Alhamdulillah sih ya dari Lesti itu Bisa dapat banyak borong penghargaan Khususnya penyanyi dangdut terbaik Penyanyi dangdut top Penyanyi dangdut paling top gitu ya Di SCTV Music Award Dan kali ini aku bakal melihat kolaborasi Antara penyanyi-penyanyi di sana Pop Dan Lesti juga ada ikut mengiringi Jadi ini lebih kayak ke medley gitu Nostalgia medley Lagu sedih sampai lagu yang bikin bergoyang gitu ya Jadi disini ada Lesti membawa lagu dangdut Dan akan seperti apa jadinya Karena aku juga penasaran banget sih Dengan penampilan mereka ini Jadi kita langsung saja Tiga Tiga Dua Satu Gak Oh oke ini dimulai oleh Tiara ya kayaknya Benar Tiara Andi nih Oh lagu Armada Ciatif banget super sih Tiara ya ampun Wah Oke Dewa 19 dari yang armada lagu-lagu Melayu gitu berarti bahwa langsung dewa yang kayak ngerok gitu ya Oh bentar 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 belum siap nih belum siap jadi tiba-tiba ya tiba-tiba jadi ini padahal aku kira tuh Lesti tuh ngebawain lagu dangdut dia ternyata ini tuh kayak lagu-lagu band-band yang ternama gitu jadi kalau jadi Lesti ngebawainnya tapi kayak versi dangdutnya gitu jadi aku kira Lesti ngebawain lagu dangdut disini ternyata bukan ya ternyata oke oke ini langsung beda loh auranya nih jempol digoyang jempol cantik banget ya Bunda bundanya El ini putih merah seperti merah putih seperti ini ya Indonesia Oke nggak tahu kenapa sih ini kayak keren aja soalnya satu lagu pop itu dibawain sama penyanyi pop sama penyanyi dangdut jadi ada dua versi gitu itu suatu kehormatan sih ya kayaknya buat Dewa 19 ini kalau Om Ahmad Dhani kalau ngeliat kayak gini kalau ngeliat ini pasti kayak langsung apa ya bahagia senang gitu Iya lebih kayak ke suatu kehormatan juga sih apalagi The Lasting bawainnya siapa sebilar dia mau ngapain ini juga Oke ini pas sebagainya diberdua nih kayaknya Oh lagu ini Adno Noah Oh ya tadi Biler tadi bener-bener tadi Biler kayak gitu ini ya jadi niruin Dian Sastro ya waktu pas dipedakan dulu yang lama kemas waktu pas masih Peter Pan kan adegan kayak gitu kan ada yang yang terlar loncet gitu kan Dian Sastro buka sih ntar Oh lupa kalau nggak salah sih ya Dian Sastro Bilar jadi Dian Sastro di sini Oke Bilar Oke Oke ini rapper kayaknya sih Oke jadi ini lagu Saila on 7 tapi dibawain versi rap gitu Oke Oh baru sama Tiara Wow ini ada semen baru ya G-Flo 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 Gatau kenapa sih, Tiara tuh kalo misalkan disandingin sama tadi Kalo sama Tia Dangdut, cocok aja ya suaranya Terus kalo ini disandingin sama Baru, sama rapper, cocok juga Jadi multi sih ya, lebih kayak Tiara itu suaranya emang cocok banget kalo disandingin sama lagu-lagu ngerap, lagu-lagu apapun gitu Jadi suaranya masuk-masuk aja gitu, voice jay ya Oke Oh, that's D.Fa Oke Ya Let's go Wah, ungu-unggu Oke Oke Kali ini, Dede Kali ini featuring sama dari Lesti Jadi Ini lagu Eee, ungu yang Aduh aku lupa sih Yang pokoknya ungu itu featuring sama Bunda Isdahlia Kalo salah Aduh apa ya Aku lupa nama Aku lupa judul lagunya apa sih Lupa, di lupa Oke Hampa hatiku Oke Oke Wah Wah, keren, keren, keren Gak nyangka Aku gak nyangka banget Eee, apa sih Ini bener-bener lintas genre yang bener-bener apa ya Istilahnya Eee, belum pernah terpikirkan sebelumnya sama orang lain Sama kita-kita semuanya Tapi akhirnya bisa terwujud gitu Ya kan Jadi dimana tadi Ini kolaborasi unik banget Dangdut itu dibawa sama Lesti Jadi berasa kayak berkelas banget gitu Jadi dangdut itu bisa disandingkan sama pop Bisa disandingkan sama hip-hop, rap, hip-hop yang kayak gitu lagunya Itu menambah kesan dan kelas dangdut tersendiri dan membuat dangdut itu semakin terangkat gitu ya namanya Dan iya semakin terangkat nama Terus juga kelasnya juga gitu Bangga sih sama Dede Lesti apalagi Oke, sebenernya segitu dia sih ya reaksi aku untuk Eee, apa ya Ini istilahnya Dede Lesti di medley lagu HTV Music Award ini Dari lagu sedih sampai lagu ikut bergoyang Eee, jujur sih aku kayak gak percaya Masih belum percaya dan masih kayak amazed gitu Masih kaget, terkaget-kaget gitu Karena ternyata ini lebih, ini kreatif dan dangdut itu bisa naik Istilahnya naik kasta lah ya Oke, pada segitu aja Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, share, dan subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Dan jangan lupa dibuat lain setelah lovers Juga jangan lupa mampir ke video ini ya Jadi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh